Sungguh-sungguh Allah sangat ridho. Ketika seorang hamba itu makan, makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho semua. Kamu hidup ke seharian aman semua. Nah ini supaya sampai kita semua lah, kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggabir ridho itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sohbeh. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sohabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh. Kamu menggabali istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sohabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wawalahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat, kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, Aleh salawatu ahafi haramin aka'ana'alehi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah semua. Saya juga gak ingin ngaji demi Anda juga gak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Istam itu untuk semua. Jadi, ya cuma karena di depan saya jenengkan ya seakan-akan jenengkan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul feqih itu. Jadi, orang itu harus ngaji usul feqih. Terima kasih.